Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi, UMK, Upah Minimum Kota Kabupaten, UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa Upah Minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti kitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa memphk kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa memphk secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus setu di amdal yang ketat. Tetapi bagi UMKM, lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan. Dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan re-sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak, tidak ada perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis, dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya, dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji matri atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanggaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji matri ke MK.